Bentuknya beragam, warnanya semarak. Makin istimewa karena seluruh lentera ini terbuat dari es. Lebih dari 3.000 lentera terang-benerang warnai awal tahun 2015. Festival lentera es ini berlangsung di Provinsi Hebei, Cina. Inilah festival terbesar di Cina Utara. Pengunjungnya mencapai 10.000 orang. Tak sekedar mengagumi pahatan es, para pengunjung juga bisa menyaksikan ragam pertunjukan yang dimeriahkan 100 seniman. Festival lentera es juga berlangsung di Beijing. Bangunan seluas 4.000 meter persegi ini sajikan ragam pahatan salju dan es. Festival digelar untuk meriahkan tahun baru sekaligus mendukung Beijing agar terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022 mendatang. Beijing terakhir kali menggelar festival lentera es 25 tahun lalu. Tertarik, acara ini berlangsung hingga 13 Februari mendatang. Tertarik, acara ini berlangsung hingga 13 Februari mendatang. Tertarik, acara ini berlangsung hingga 13 Februari mendatang. Tertarik, acara ini berlangsung hingga 13 Februari mendatang.